ARGANTARA ARGANTARA Anak paling populer, tapi paling bandel di sekolah kita. Rombongan masa depan suram. Gak ngerti apa yang disukain orang-orang. Beda banget dengan aku yang maunya hanya bikin orang tua bangga. Besok kerjain barengnya, uangnya gue anterin. Kalau kehidupan lo sama geng motor terus, siapa yang mau nikah sama lo? Kalau ternyata istri gue, lo gimana? Gak sangka ternyata aku harus nikah dengannya di umur 16 tahun. Gue simpen dulu, biar gak ketahuan. Ya udah, tapi kita gak sekamar ya. Emang kenapa aku sekamar? Takut apa? Takut hamil. Semuanya berubah ketika bokap gue meninggal. Satu-satunya tempat yang bikin gue nyaman adalah Akberos. Barang memang gak suka sama gue. Dia gak pingin Akberos lebih kuat dari Baron. Sampai akhirnya di suatu balapan motor, gue bisa ngalahin Barang. Aska, sahabat gue sendiri meninggal dibunuh sama anak Barang. Dua hati menyatu. Kamu udah gak bisa begini lagi. Kamu udah nikah. Dan kamu, padamu. Aku gak akan bisa ngejalanin kehamilan ini. Aku gak siap, aku takut. Ada satu hal yang aku harus lakuin dulu. Untuk kita. Bersama kita. Bersama kita. Bertarung. Kita bersama aku. Dan kamu bersatu. Agar sana. Bersama kita. Intro Hai. Gue Jeva Natanio. Gue berperan sebagai Aska Januar. Dan inilah BTS Film Argantara. Film Argantara menceritakan tentang kisah cinta Arga dan juga Syera Dan kisah masa-masa SMA Arga bersama geng Akberos Dan sekarang gue lagi pake jaket kebanggaan Akberos Ini dia jaket yang selalu kita bawa dan pake kemana-mana Geng Akberos ini terdiri dari 6 anggota Yang pertama ada Arga, Aska, Johan, Andre, Ziko, dan juga Elang Bagi kita, anggota ini tuh udah seperti keluarga Kenapa? Karena kita selalu bandel bareng, iseng-iseng bareng, jalan-jalan bareng Bahkan kalau misalnya kita ada masalah Pelarian kita selalu dengan geng Akberos Di film Argantara ini scene gue gak banyak Dan gue hanya syuting 5 hari saja Di antaranya di flyover dan juga di pelabuhan Dan sekarang kita mau take scene pertama buat gue Hari ini Hari ini itu ceritanya kita lagi motor-motoran Konsepnya kita bakal motor-motoran berlima Sama Arga juga Ada Arga juga Ini bakal seru banget sih Karena kita bakal jalan di jalan beneran Kita bakal jalan Nanti motor gue nih bakal Gue bakal naik yang ini nih Gue bakal naik yang Eh kemana motor gue? Kamu gak ada ya? Oh itu motor gue Ini dia motor gue Nih Keren gak? Cocok gak? Cocok gak? Coba kita naikin ya Yes Wedeh Keren gak? Keren gak? Dih Oke Jadi gue bakal pake motor ini Lainnya Motor temen-temen Nah Nih buat yang penasaran nih Kameranya tuh bakal kayak gimana Sini Kita liat Let's go Ini keren banget sih Gue berasa kayak main film action Tuh Liat nih Wedeh Gokil Lioi gak? Tuh Ini apa sih namanya? Bang Ini namanya apa sih? Ini namanya Motor keren ultra Buat traveling Gila gokil banget Keren banget gak sih Wedeh Asik sih Kayaknya tagnya bakal seru banget deh Nah Sekarang nih gue mau Wawancara Salah satu Panggar Aku boleh wawancara bentar gak? Apa tuh? Ini dia Akhirnya aku bisa memperkenalkan kepada penonton setia Argantara nih DOP Argantara Pak Enggar Budiono Gimana perasaan pembaru ini? Aduh kerodit ya Pastinya Shotnya susah Pakai motocran Jadi emang harus Koordinasinya yang bener-bener Presisi ya Karena kecepatan motor sama Motocran kan pasti gak akan Presisi Tergendala juga masalah Sinyal yang kurang bagus Pastinya itu sih Tapi overall So far lah bagus So far aman ya? Ya aman Ya kita juga berdoa juga buat cuaca nih Kayaknya juga Cuaca juga kurang mendukung nih Iya Makin lama makin mendung Matahari juga udah gak bersahabat Tapi mau gak mau Kita harus shoot Pastinya Oke siap Nah fun factnya nih guys Aku sama Omenggar itu Udah pernah ketemu Kita sebelumnya ya pak ya Tahun berapa ya? 2013 kali ya? 2013-14 2013 Lupa 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 Ya betul Waktu itu aku juga dapet piala maya Emang gembernya luar biasa banget Kalo Pak Engger nih Makasih ya pak ya Amin Oke siap Jadi kayaknya sebenernya kita udah mau take Tapi sebelum itu Aku pengen Ngasih nunjuk kalian Sutradara Filmargantara Let's go Pak Tur Aku boleh nanya-nanya bentar gak? Boleh Kira-kira hari ini Shootingnya Scene apa aja nih? Scene traveling di jalanan tuh Di atas sana Di block Kita pake motocran Nanti diliat ya Ini Bener-bener keren Oke Shootingnya bener-bener anak motor Yang bener-bener anak motor Agu Beiros Motornya nih semuanya Ya Adeganya ceritanya Ber-6 Semuanya naik motor bareng Gitu Kira-kira ada yang mau disampaikan gak? Dari bapak Untuk penonton setia Karena kan Kayak di instagram dan social media Ini banyak banget kan Dan rame banget Yang nungguin film Argantara Kira-kira ada yang mau disampaikan gak pak? Kalian mesti nonton film ini Karena ini film ini keren banget Dan gak rugi Karena fresh idenya menarik Dan relate banget sama generasi sekarang ya Cerita tentang generasi sekarang sih Anak-anak muda sekarang Bagaimana punya pasangan Bagaimana memanage emosi semuanya sih Ada sedihnya, ada lucunya, ada tegangnya Ada anak laki yang bener rebel-rebelnya Lengkap sih Cocok banget buat anak muda Generasinya dia fun nih Gen Z ya pak ya Gen Z Film ini gen Z banget deh Gen Z banget Banget Mesti nonton di bioskop Gak bakal rugi Kira-kira Bakal tayang kapan nih pak? Tahun ini? Insya Allah tahun ini Tunggu aja Makanya dukung film Indonesia Dukung film Argantara ya Jadi rame Penontonnya banyak Jadi semuanya semangat ya Amin Industri film juga maju Indonesia Sendi juga maju Jadi Mari kita dukung film Indonesia Oke Terima kasih pak Guntur Tama-tama Gen Z Gen X Jadi itu guys persiapan kita hari ini Kalian juga udah liat kan Direktur dan juga D.O.P-nya Luar biasa banget Pokoknya kalian harus nonton Dan tungguin tahun ini Film Argantara di bioskop kesehatan anda Jadi waktu di flyover Itu bener-bener pengalaman yang seru banget sih Karena Kita naik motor di atas flyover Dan itu jalannya bener-bener sepi Karena ditutup jalan dari depan Sampai turun ke flyover itu Jadi bener-bener gak ada satupun orang Yang bisa masuk ke flyover itu Dan itu menjadi bagian yang seru banget sih Di hari itu Dan yang paling kerennya lagi Mobil Jadi mounting untuk kamera Ya walaupun cuacanya sedikit Tidak mendukung Kita seneng banget Karena ternyata gak hujan Cuma mendung doang Dan scene-nya juga selesai Jadi hari ini Hari kedua aku Shooting Argantara T2 Sebenernya Teman-teman yang lain juga udah shooting Dan ini hari ke-26 Tapi ini hari kedua aku Dan scene-nya Seru banget hari ini Karena kita lagi di kapal-kapal gitu Jadi pokoknya kalian tungguin aja deh Yang penasaran Nah Di sini aku gak sendirian Aku juga sama Bang Ali Yeay Bang Ali lagi yang pake sesuatu Ken sini kan Ayo Sini Kita interogasi dulu Kugus siapanya Nih Lang Dia abang gue Tapi gue lebih tua Lebih tua Lo berapa sih? Dua-dua ya? Dua-dua Dua-dua Gue 16 tahun 16 tahun Jadi abangnya dia nih Tapi kira-kira cocok gak? Tutup lah ya Muka dia lebih tua kan? Eh lu parah banget loh Gue bercanda Memang gue setua itu Gak lah bercanda Bercanda Ya udah Shooting hari ini kayaknya bakal seru banget nih Asli bakal seru banget Kita yang cowo-cowo full team kan? Full team Full team man Pokoknya semangat terus Semoga hasilnya bagus Iya Oke Thank you Ken Thank you bro Kita move ke sana yuk Kita ada tas ya Oh kita ada tas? Gini Eh gimana? Gini Gini Gitu Coba lagi Tap Gimana lagi Tep Tep Wey Itu tos yang beros tuh Yuk kita move dulu Jadi menurut lu berdua Kenapa Temen-temen semua Harus nungguin film Argentina ini? Waduh Dia gak san san bagus Karena pertama ada Aliando disini Yang kedua ada kita-kita disini Yang ketiga ini filmnya bagus Yang keempat Kenapa gak? Kenapa tidak? Gusi lagi Pokoknya ini film seru banget nih Film tentang action romance Yang Yang wow Yang wow Karena juga ada Mas Fatah nih Iya gak? Ini my first project Kalian harus nonton Oke Oke Akhirnya Iya Kalau mas Andre yuk mana? Iya sama aja lah Kayak gitu Biar Pokoknya harus nonton Tapi udah tau kan Akhirnya itu kata-kata Apa? 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 Apa tadi? Apa tadi? Divorce we fall Eh bareng ya Coba ya Iya Mereka gak kompak nih Harus bareng-bareng ya Ayo United we stand Divorce we fall Oke Itu dia Ini sebenernya udah jalan Hari ke-26 nih Makanya vibe-nya mereka udah Udah akrab banget ya Gue baru hari kedua Tolong dong Temenin gue dong Ini Pada gak mau nemenin gue guys Oh iya Gue berharap Shooting hari ini Bakal berjalanan lancar Pasti seru banget sih Ngeliat setnya aja udah Keren banget Nah Kali ini pelabuhan ini Adalah part yang paling seru banget Menurut gue Dulu Gue itu selalu bercita-cita Pengen jadi Aktor action Dan Sekarang Kesampean di film Argantara Ya Untuk Persiapannya Cukup banyak ya Mulai dari Workshop Tiap minggunya Pasti kita selalu ada Workshop sama Temen-temen yang lain Terus di luar Produksi ini Aku juga Latihan boxing Untuk memaksimalkan Potensi bela diri Dan sampe sekarang Juga masih keterusan Suka boxing Keren banget sih Ya walaupun Banyak Susah-susahnya juga Karena ini My first time juga Film action Tapi Aku seneng banget Terus ada juga Part dimana Aku berantem Di atas kapal Wow Aku berasa Aktor Hollywood Itu keren banget sih Jadi ceritanya Aku naik ke kapal Karena kita kan Berantemnya tuh Titik poinnya Gak cuman satu Jadi kayak terbelah Bagi Beberapa orang Anggota Akberos Mencar Dan disitu Aku berantem Sampai Aku buat lawannya tuh Jatoh Ke bawah kapal Jadi Aku lagi ada di Lantai duanya Ceritanya Itu keren banget Sumpah Dan Waktu aku di atas kapal itu Masih banyak salahnya Tapi untungnya Stun ini juga Ngerti lah Maksudnya aku juga baru First time juga kan Dan banyak banget Dibantu sama temen-temen Pejuang Stun Luar biasa banget Dan Pejuang Stun gokil Dan part yang paling menegangkan Di part aku mati Itu bener-bener hektik banget Karena semua orang kan Frame-nya kelihatan ya Jadi semuanya sibuk Dengan diri sendiri Aku berterima kasih banget Sama kakak-kakak kostum Dan juga Make up Yang selalu siap sedia Di belakang kamera Karena Itu hitungannya kan harus cepat ya guys Dari Masukin darahnya Tapi itu gak pake darah Itu kayak pake sirup Sirup merah Untuk darahnya Dan juga Make up bajunya kan harus bolong gitu Itu keren banget sih Kita tadi baru aja Take satu scene Terus kita langsung Isi tenaga lagi Dengan makan Kalo kalian penasaran Tadi aku Makannya tuh pake telur Nasi Mie Dan juga tahu Enak sih Ya lumayan lah Untuk mengisi tenaga malem ini Ngeliat suasananya juga Seru banget Hektik banget Ini bakal luar biasa banget sih Kalian liat nih Di atas tuh Lampunya tinggi banget ya Itu cara masangnya gimana ya Aku juga bingung Ini sini juga ada Abang-abang crew juga nih Ada Bang Rendy juga Bang Rendy Say hi dong Halo Jadi begitulah ya guys Suasana kita hari ini Ya walaupun capek Tapi harus tetep dinikmatin Jangan lupa Sambil Berdoa juga Minta pertolongan Sama yang di atas Supaya semuanya dilancarkan Dan berjalan Sesuai dengan yang direncanakan Pokoknya pantangin terus Pantangin terus ya Iya BTS nya Argentara Pokoknya asik banget Kita tadi abis ngambil si Satu scene Cuma shootnya banyak Ini baru kita Ngambil shoot satu Baru satu shoot Satu shoot berapa sih Kenapa? Satu scene tuh berapa shoot ya Banyak ya Banyak tadi Itu tadi satu scene kan Udah lebih dari lima Itu tadi shootnya Iya Luar biasa kan Satu scene tuh Kayaknya tadi Tiga jam gak sih? Tiga jam Ngopi dulu gue deh Dadah Lu kenapa? Eh ini last scene loh Iya Di hari itu Itu adalah hari terakhir Aku shooting Jadi karena lu hari ini last scene Last day ya Udah Kata-kata terakhirnya mana? Kata-kata terakhirnya Ya semoga kita ketemu di next project Amin Terus tetap bisa nongkrong Amin Kumpul-kumpul lagi Gak nyangka banget sih Bisa berakhir Secepat itu Karena gimana ya Aku shooting cuman lima hari Tapi Udah merasa menjadi Bagian anggota akberos yang sesungguhnya gitu Jadi seneng Senengnya tuh karena Udah ngelewatin hari-hari bersama kan ya Terus Apa ya Berasa banget solidaritasnya Terus Sedihnya ya karena Berpisah sih Dari kemarin kita hampir tiap hari ketemu terus kan Sebulan lebih Ya sebelum lebih kita ketemu terus Enggak dong Dari reading coy Dari reading Itu udah Udah berapa bulan tuh Terus Hampir tiap hari ketemu terus Terus sekarang Lah emang iya Udah rap Terus kayak Ya Sehari-hari tuh kayak Udah gak ketemu melupada lagi Gue juga gak tau Bakal ada kesibukan apa kan Kedepannya Kalau emang lagi nganggur kan Bosen juga Pasti keinget juga kan Sama hari-hari yang udah kita lewatin Dan Sampai pada saat itu Aku nangis Sumpah Aku nangis Terus Akhirnya kita Berpelukan Gue gak mau nyempein kata-kata Trade gue buat lu bro Karena ini bukan Trade kali kita ketemu Tapi ya maaf ibu ya Kalau dia salah ya Itu ya And It's such a fun thing And it's such a fun day Karena gue bisa bareng lu Gue bisa bareng lu Gue bisa bareng lu Di project pertama gue Dan Pasti kita janjian juga Untuk ketemu Di luar Project Terima kasih Kita bekerjasamanya Sudah mantap Semoga Aska Kedepannya bisa hidup kembali Dan dapat project-project Yang lebih indah lagi Dan Finally Dari situ Kita langsung main I guess Atau gak besoknya Kita langsung main Waktu itu main mobil-mobilan Kayak bom-bomkar gitu Tapi bom-bom-bomkar Ini mobil-mobilan asli Itu seru banget sih Dan Aku bareng selami di hati Oke Oke guys Kita buka jaket dulu Alright Jadi hari ini kita udah selesai Ini sudah jam berapa ini? Ini sudah jam berapa Kak? Jam 4 guys Jam 4 pagi Masih semangat sih Tadi ekspetasinya Ambil jam 6 Pokoknya masih melek nih Teman-teman juga udah Tahin gimana tuh? Capek ya? Wah capek Gue dapet ekstra Aduh Gue dapet capek-capek terakhir banget loh Waduh Capek bro Tapi asik bro Seru banget Hari ini seru banget ya Besok masih ada kita Apa? Utang sin Gue masih ada Kayaknya kita semua masih ada ya Part gue aja belum tadi Oh iya? Berduka bro Makanya Kita harus save energi Istirahat Buat besok Terima kasih untuk Pak Roki Dan juga Om Guntur Yang sudah memberi saya kesempatan Main di film ini Terima kasih juga untuk teman-teman Cash Seluruh kru Bang Ali Kak Natasha Wilona Bang Rasha juga Teman-teman yang lain Kru-kru Tim make up Dan segala macem Terima kasih banyak Ini adalah kesempatan yang sangat berharga banget buat aku Dan teman-teman semua Jangan lupa Saksikan film Argantara Hanya di Bioskop saya Nanda Peace out Sub indo by broth3rmax